Ya setelah berkeliling dari Bantul, dari Kulon Progo dulu tadi ya? Kulon Progo, Bantul bersama Usain Jonegoro. Aduh rasanya lapar. Lapar. Harus berwisata kuliner kita. Selanjutnya saudara kita akan memberikan informasi terkait dengan kuliner. Ada banyak tempat makan keluarga di Jogja yang nyaman untuk menghabiskan liburan bersama dengan keluarga. Salah satunya warung pohon Omah Sawa. Selain menyajikan makanan lezat di restoran ini pengunjung dapat menikmati suasana asri layaknya menyantap kuliner di kebun belakang rumah. Saat berkunjung ke selatan Jogja ada satu tempat yang patut Anda sambangi. Setelah berpanas-panas di pantai selatan, mampir ke warung pohon Omah Sawa jadi pilihan tempat untuk berteduh di bawah pohon. Rubah makan ini terletak di Jalan Parang Tritis, Kilometer 6, Nomor 217, Dusun Gelondong, Kalurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warung ini menawarkan ragam makanan yang cocok dimakan bersama dengan keluarga. Tempatnya strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota, namun terbebas dari hiruk pikuk kota. Berdiri di atas lahan yang luas, warung pohon Omah Sawa ini dilengkapi dengan tata ruang, dengan bangunan yang dinominasi batu gamping yang menyerupai teras sebelakang rumah, lengkap dengan pepohonan yang asri. Dahulu, warung pohon ini adalah sebidang sawah yang beralih fungsi menjadi tempat tinggal, sekaligus tempat usaha kerajinan. Halamannya juga ditanam dengan pohon-pohon lokal yang rindang. Setelah itu, tak berapa lama, muncul ide dari sang pemilik untuk membuat sebuah restoran dengan konsep pepohonan. Dan jadilah, warung pohon Omah Sawa. Di sini, Anda bisa menikmati menu recommended buat ramai-ramai. Sego sarang ingkung. Ayam ingkungnya nikmat untuk disantap beramai-ramai dan empuk karena dimasak cukup lama, sekitar 2 jam, sehingga bumbu benar-benar meresap ke dalam ingkung. Menu utama ini juga dibumbui dengan sederhana dan gurih, serta disajikan dengan nasi uduk, aneka sambal, rempeloh ati, lalapan, dan semangkuk kuah gurih. Bisa untuk berempat, 135 ribu saja. Rasanya sih enak-enak ya, sederhana yang diharapin, terus sosialnya juga oke. Kalau saya pikir ya, enak banget ya, asik. Terus rasanya itu original ya, kerasa banget, kerasa banget. Terus ayamnya juga empuk. Kalau buat harga sih ya, masuk akal lah. Bagian tertarik mengunjungi tempat ini, dapat langsung datang ke sini mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Batas akhir pemesanan atau last order ditutup pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian, Herdian Giri dan Ujuan Ritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.